Mengaku ditelantarkan keluarganya, seorang pemuda berusia 25 tahun di Kabupaten Mamuju Utara, bertahan hidup seorang diri di gubukumu. Setiap hari pemuda yang malang ini hanya mengganjal perut dengan ubi dan sayuran yang tumbuh liar di sekitar rumah. Seperti inilah kondisi yang dialami Ramadan. Dan warga Dusun Batio, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Dua tahun sudah pemuda berusia 25 tahun ini bertahan hidup seorang diri di gubukumu berukuran 2x3 meter. Setelah ditelantarkan oleh keluarganya tanpa sebab. Di gubuk miliknya ini tak terlihat adanya perabot atau barang berharga selain beberapa pakaian usang. Bahkan karena tak kuat bekerja, pakaian yang digunakan pun tak pernah ia cuci. Untuk bertahan hidup setiap harinya, Ramadan hanya mengganjal perutnya dengan ubi dan sayuran yang tumbuh liar di sekitar tempat tinggalnya. Menurut pengakuan Ramadan, saat pertama kali tinggal di gubuk ini, ia masih sehat dan kuat bekerja. Namun seiring berjalannya waktu, Ramadan kini mulai kurus akibat tak terurus. Tinggal sendiri di sini? Iya. Ini sudah makan? Belum. Belum? Belum. Tidak ada beras? Tidak ada. Jadi biasa makan apa? Makan ubi, makan pisang, saja. Itu saja? Iya. Biasa keluarga kamu ke sini? Jangan kemari. Jangan kemari? Iya. Berarti tinggal sendiri di sini? Iya. Tidak kerja? Tidak. Kenapa tidak kerja? Karena sakit. Sakit? Iya. Sudah tidak kuat kerja? Iya. Di dalam tidak ada kasur, tidak ada apa semua? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak. Orang tua di mana? Di pantai barat. Di pantai barat? Iya. Tidak pernah ada orang yang datang ke sini mencenguk? Pernah juga. Siapa? Yang kasih makan? Iya. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami tak banyak yang bisa dilakukan Ramadhan. Selain pasrah dan berharap laki ia bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Dari Mamuju Utara, Johnny Banekonapa, Ainews melaporkan.